Mau latihan kayak apapun, ya, bukannya gak bisa, tapi akan lebih susah. Nyanyi angger, bahaya fales. Pertama harus cinta dulu dan harus kenal diri. Ada beberapa orang yang gak percaya sama bakat. Katanya keterampiran itu bisa dilatih dan lain sebagainya. Ada struktur genetiknya, yang itu tuh ada di dalam diri kita. Entah itu misalnya saya sekarang suka kesenian. Oh ternyata ibu saya suka nih, oh ternyata mbah saya suka nih. Nah akhirnya itu menjadi suatu bakat. Kamu datang jam berapa? Saya gak tato meskipun kamu senior. Oke senior broadcasting, broadcasting, broadcasting. Skill kamu sampai mana sih? Halo kembali lagi di Dialog Podcast. Di kali ini sudah datang seorang tokoh seni. Ya kan? Seorang tokoh seni. Kalau melihat penampilannya memang tokoh seni. Gimana tokoh seni? Dari penampilan gini aja udah seni banget kan? Ya kan? Gimana? Coba nanti kita ngobrolnya. Makanya kita akan dalamin. Selamat datang Mas Ahdi Saka. Apa kabar? Selamat datang. Apa kabar? Baik-baik saja Mas Rian. Dari Dialog Indonesia. Terima kasih nih. Akhirnya Dialog Indonesia. Kedatangan seorang seniman. Khususnya teater. Ini mungkin aku juga pengen tahu nih. Sebenarnya seni teater. Tapi di Instagramnya, aku lihat di sana juga salah satunya adalah menciptakan lagu. Ayam. Ya. Maksudnya pencipta lagu, seni teater, atau apa sih sebenarnya itu? Mungkin boleh dijelaskan. Boleh, boleh, boleh. Kalau basicnya itu teater. Oke. Jadi teater itu kan dia, apa ya. Ya itu musik, ya itu tari, ya itu drama, dan sebagainya itu masih dalam satu lingkup yaitu teater. Jadi makanya saya nggak jelas. Kadang lari ke sini, kadang lari ke sana. Begitu. Jadi menurut Mas Ahdi sendiri, lebih mendalaminya di mana? Oh condong ke mana? Karena ke teater sebagai pertunjukan. Kalau saya lebih condongnya ke performance art. Oh performance art. Performance art. Oke. Performance artnya. Tapi yang musik juga menarik loh. Iya, iya. Karena itu tadi. Karena apa ya? Saya orangnya nggak bisa fokus ke satu hal, terutama dalam seni. Karena kebutuhan ekspresi saya itu beragam. Jadi nggak cuma, misalnya apa ya, kebutuhan untuk musik, kebutuhan untuk olah tubuh, seni tubuh, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan ekspresi saya yang beragam, jadinya saya implementasinya kemana-mana gitu. Tapi kalau melihat visualnya atau produk yang sudah dihasilkan memang kita anggap beda dengan yang biasa gitu kan. Kalau yang biasa, ya nari-nari biasa gitu. Tapi ini sampai ada salto dan lain-lain gitu kan. Ini juga menjadi satu keunikan. Nah mungkin bisa cerita awalnya bagaimana nih Mas Ahdi nih bisa berbuat seperti itu. Iya, berbuat seperti itu. Mungkin cerita dong. Awal ya, awal tuh sebenarnya gimana ya? Sejak kuliah sih, sejak kuliah di sastra, terus kemudian masuk ke komunitas, komunitas teater. Nah jauh sebelum saya lari ke teater dan sastra, itu SMA saya udah senang pertama di musik. Oke. Pertama di musik, perform musik, terus kemudian tari juga begitu. Saya pertama kali belajar itu di sanggarnya Bang Heri, SMA. Terus kemudian ikut juga macam-macam performance dari seniman-seniman Cirebon saat itu ketika saya SMA. Setelah itu barulah, apa ya, nemu. Nemu, apa ya, ibarat kata inspirasi gitu. Setelah saya mendengar banyak musisi-musisi di Indonesia khususnya yang dia juga bergerak di bidang yang sama. Terus kemudian saya kenal Iwan Fales, kenal W.S. Rendra. Nah seketika itu ketertarikan saya muncul. Karena kenapa saya sastra pertama kali itu karena senang puisi. Oke. Dulu awalnya itu kan ya pengen mendalamin sastra gitu loh. Tapi ternyata setelah belajar, terus kemudian karena teater pun juga ada salah satu bentuk unsur sastranya. Jadi kemudian saya belajar teater dan ya sampai sekarang. Oke. Tapi ngerasa ini gak sih, kalau istilahnya sudah tercebur gitu kan, ya sudah kita basah sekalian. Atau bagaimana? Memang dari awal, tadi juga disampaikan, sebenarnya gak niat juga. Tapi ketika sudah dijalani, enjoy ya begitu ya? Enjoy. Karena itu tadi ngerasa apa ya, kalau seni secara umumnya kan saya memang sudah tertarik sejak lama gitu tuh. Sudah tertarik sudah sejak lama, jadi akhirnya terjun ke hal-hal yang berbau seni pun akhirnya lebih mudah gitu tuh. Lebih mudah bagi perasaan dan tubuh saya untuk adaptasi kesitu. Oke, kalau tadi disampaikan juga sastra, apakah juga sebetulnya tadinya banyak apa ya, mungkin menciptakan banyak puisi atau produk-produk sastra lainnya? Kalau dari sastra, pertama karena yang tertarik sejak awal itu puisi, itu memang dululah SMA itu sering nulis-nulis puisi. Tapi sama sekali gak pernah diperlombakan atau diikut kontes apa, atau di apa ya, di up misalnya ke media gitu sama sekali gak pernah. Dulu juga tertarik selain di penulisan puisi juga di pembacaan puisi. Nah SMA sudah membaca puisi dan kemudian dilanjut sampai ketika saya gabung teater. Awal mulanya juga, ya itu pertama kali kenal tuh gara-gara baca novel, novel kebutuhan, novel kualitas, novel ibu saya itu novel ciptaan karya Mohtar Lubis. Mohtar Lubis, masih ingat banget judulnya Tanah Gersang. Dan kebetulan yang saya baca itu novel bagus, novel berkualitas yang ibarat kata itu masterpiece. Dibuat puisinya? Enggak. Oh enggak. Enggak, belum. Tapi saya penasaran bagaimana Mas Ahdi ini bisa membaca puisi di sini. Ya, ya. Kita langsung daulat nih Mas Ahdi nih. Boleh, boleh, boleh. Mungkin membaca puisi. Ya gak usah banyak-panjang lah. Oh iya, iya. Oke? Sudah ya, sudah ya. Jadi adalah salah satu puisi, ini judulnya Paman Doblang, punya W.S. Rendra, saya ambil pentingnya aja yang itu juga masih melekat di baik jalan hidup maupun jalan kesenian saya. Waduh berat banget. Mantap. Begini bunyinya. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Wih, keren. Mantap. Itu memang apa, kalau puisi itu menjiwai, itu saat pengucapannya juga harus sesuai. Kalau gak sesuai ya, ya. Keren, keren, keren. Ini keren. Dua tuh kan jempolnya. Nah, kita lanjut lagi. Dan pastinya untuk Mas Ahdi ini juga, mungkin karena sekarang dunianya adalah sosial media, ya kan? Betul. Akhirnya memanfaatkan benar nih sosial media. Nah, mungkin boleh sedikit cerita dari yang awal. Yang awal tuh apa yang? Dead, dead apa tuh? Pertama di ini, waiting for dead. Itu juga keren itu, keren-keren. Gelap, tapi ininya bagus. Musiknya juga oke lah. Nah, artinya bagaimana sih Mas Ahdi ini bisa menciptakan tadi, apa namanya? Karya-karya itu, sehingga tadi akhirnya bilang, ih keren nih, gitu kan? Mungkin seperti apa ininya? Awal ini untuk menciptakan seni-seni itu. Kalau untuk yang pertama kali itu, apa, seniapnya itu bikin video art. Oh, video art. Video art. Bahkan sempat kepikiran, ah kayaknya enak nih fokus di sini, gitu. Karena kalau untuk film kan secara keproduksian dan sebagainya itu kan, wah selain memerlukan... Repot lagi. Iya, repot. Repot banget. Nah, jadi saya bikin simpel. Itu juga saya bikin benar-benar dari HP di kamar kos. Pak pakai HP. Iya. Dan karena saat itu saya, apa ya, gairah teater itu masih sangat kental karena masih amat sering... Ya, ketemu-ketemu seniman-seniman teater, berproduksi teater, latihan, itu hampir setiap hari. Jadi, wah masih kental lah. Nah, itu benar-benar pertama sih karena iseng. Mungkin klasik ya, apa sih, apa sih, bahasa-bahasa lah, awalnya iseng. Oke, gitu ya. Tapi ini beneran iseng. Beneran iseng karena saat itu udah gak ada kegiatan, kuliah, dan sebagainya. Jadi, saya bikin itu. Nah, terinspirasi dari film-film eksperimental lah, gitu tuh. Film-film eksperimental. Dan terus kemudian ya, saya bikin itu. Itu khusus untuk yang video art. Art video. Art video, iya. Nah, kemudian yang menarik adalah awalnya itu tuh saya gak senang ya. Gak senang main sosmed karena apa ya. Apaan sih, gitu tuh kan ya. Dan saya juga gak mau nge-upload-nge-upload kayak begitu. Gak mau nge-upload-nge-upload apa sih, udahlah cukup. Biar orang mah tau sendiri lah gayanya tuh kayak begitu. Padahal kan ya, ya biasalah idealis-idealis anak muda. Meskipun sekarang masih muda ya. Maksudnya tuh idealis-idealis mahasiswa jaman saat itu tuh. Gak mau lah, ngapain lah. Biar orang nemu sendiri. Cuma kan dipikir-pikir emang saya siapa, gitu loh. Saya gak sebesar misalnya kayak OWS Render atau gak sebesar siapalah gitu tuh kan ya. Akhirnya saya itu dan saya tuh ngeliat teman-teman saya awalnya tuh. Ini bagaimana kaitannya seni dan dunia sosial media ya. Agak-agak ini nyebrang sedikit. Nah, itu tuh karena saya lihat teman-teman seni rupa itu pada nge-upload karya. Nah, itu kan pantas ya. Maksudnya pantas tuh dalam arti, ya masih ada hubungannya sama foto, sama gambar gitu loh ya. Seni rupa di situ. Saya mikir, saya orang pertunjukan, saya apa gitu kan ya. Oh iya mereka tuh portfolio ya di situ ya. Nah, akhirnya saya kesitu akhirnya. Oke lah, ini buat seenggaknya buat portfolio saya. Dan itu bener-bener akhirnya ya berhasil. Oke. Tapi itu di produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Maksudnya ada yang bantuin apa enggak? Enggak ada. Enggak ada? Karena bener-bener awal dan cuma iseng ya udahlah. Sendiri? Sekenanya aja. Iya, sekenanya. Oke. Tapi di situ ada topeng yang ciri khas memang punya sendiri? Punya sendiri. Memang punya sendiri. Oke. Belum bikin sendiri. Oh belum bikin sendiri. Saya senang topeng itu karena bener-bener tanpa ekspresi dan tanpa... Dia punya karakter tapi bener-bener bisa. Orang bisa memahami apa ya? Bisa memahami sendiri dalam... Jadi enggak yang misalnya topeng badut itu kan orang wah ini karakternya lucu. Lucu. Begini-begini-begini. Nah ini enggak. Polos datar bener-bener orang bisa nilai bagaimanapun emosi yang dirasakan gitu. Oke. Tinggal bagaimana cara menunjukkannya ya? Betul. Nah selain saya terinspirasi sama film eksperimental dan video art. Kenapa sih itu ada boneka dan lain sebagainya. Saya juga dulu tuh tertarik sama teater boneka. Jadi dari dulu sebenarnya saya udah senang dunia anak-anak. Terutama itu tadi. Jadi saya pernah lihat pertunjukan teater boneka dan kemudian terinspirasi seperti itu. Oke oke oke. Saya sempat mikir malahan. Apa Mas Ahdi ini juga jualan baju-baju? Karena banyak baju kan waktu itu ya? Buat properti. Oh propertinya? Baju aneh-aneh, cerahannya aneh-aneh, seka aja saya simpan gitu ya. Buat properti sewaktu-waktu diperluin buat pentase ada gitu. Oke. Terus ada yang apa? Ada juga tuh yang ada ayunannya. Iya kan? Yang ada ayunan terus dengan dengan baju gaun perempuan karena memang dianggap sebagai perempuan. Perempuan dia. Iya. Ceritanya apa sih itu ceritanya? Apa ya? Ibarat kata itu burung merak yang dia ngibarin. Burung merak itu kan kalau dibiasa kan kuncuk. Dia caper ke betina itu ketika dia merasa ingin ngawinin dan lain sebagainya. Intinya goda lah. Goda si betina itu dengan cara menunjukkan keindahan. Keindahan sahib-sahibnya. Begitu juga di video itu saya menggambarkan sebagai seorang pria Flamboyan yang sedang tebar pesona kepada seorang gadis. Wih. Makanya ini keren banget lu bilang. Ya memang sih apa namanya ya mungkin hanya beberapa orang yang bisa mengartikan gitu kan. Bisa membaca lah gitu kan. Apa sih alur ceritanya gitu kan. Nah tapi kalau dari banyak apa yang sudah dilakukan ini kan karakternya juga pasti beda-beda nih kan. Pendalamannya juga harus harus benar-benar atau atau secara spontan muncul tiba-tiba ketika ah saya mau mau berbuat ini langsung saya rekam lah atau bagaimana. Iya, iya, iya. Kalau spontanitas dalam dunia seni itu gimana ya? orang mungkin apa ya spontanitas itu sesuatu yang muncul tiba-tiba dan sebagainya padahal enggak jadi ada banyak referensi yang dia tuh terekam di alam bahwa sadar kita jadi ketika kita melihat entah itu suatu objek entah itu apa kita melihat kita jadi ingat suatu karya dan kita ingat dengan keinginan kita yang oh iya, iya bikin kayak gini ah gitu tuh sama halnya kayak begitu kayak apa pertunjukan yang saya upload itu yang apa yang diayun itu kan iya begitu aja tapi saya secara setelah saya pikir-pikir oh iya saya tutur inspirasi dari dulu tuh saya senang banget sama pertunjukan Broadway teater Broadway Amerika nah dulu saya ngebet banget wah senang banget akhirnya lahir lah seperti itu oke, tapi ada juga ya beberapa juga yang masih Broadway akhirnya kan? iya pada akhirnya sebenarnya itu tadi apa ya saya senang ke performance art tapi senang juga ke performing art mungkin orang suka bingung ya performing art performance art apa sih bedanya padahal mah beda bedanya apa? performance art itu lebih kepada seni yang apa ya lebih ke lebih condong ke olah tubuh terus lebih condong ke gagasan sama idenya gitu jadi misalnya kayak yang saya pertunjukan di Jakarta itu performance art terus kemudian nah kalau saya yang misalnya sambil nyanyi lagu terus kemudian sambil dansa-dansa begitu-begitu itu masuk ke performing art jadi disitu tuh gak ada gagasan khusus dalam pertunjukan itu gitu tuh oke gak ada isu yang dibawa juga ya hanya sekedar entertain entertain aja itu performing performing art oke ya 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 paham paham sederhananya seperti itu beda lah ya beda tapi kalau melihat karakter-karakter yang ditampilkan ini juga ada yang pengen tau katanya mas Ahdi ini sebenarnya orangnya seperti apa ya itu monggo orangnya seperti apa ya iya ya begini aja jadi apa ya ya teman saya sekolah apa SMA kalau melihat saya sekarang ya begini-begini aja gitu tuh gak ada yang tau-tau misalnya gara-gara masuk teater terus jadi berubah gimana kan sok-sok gimana sok-sok dikit-dikit drama apa kabar kamu kan ya gak lucu juga gak gitu juga dari dulu ya kayak begini-ini gitu tuh dari dulu emang udah 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 apa ya udah sering tampil di depan publik tapi yang bombastis iya jadi apa ya bombastis tuh jadi dulu kan saya vokalis band dulu pertama kali apa ya ibaratnya bikin suatu pertunjukan ya pertunjukan musik dan itu formatnya band nah itu kan saya vokalis itu saya benar-benar yang apa ya wah ya jelalatan kayak begitu turun panggung kayak begitu karena ngerasa apa ya yang ngerasa itu kebutuhan batin dan ekspresi saya gitu tuh jadi dari dulu emang sudah kayak begitu sudah begitu iya tidak berubah sebetulnya tidak berubah tapi itu tadi berubahnya hanya mungkin di medsos itu ya iya itu jadi ya kadang orang mungkin wah ini orangnya kayaknya pede banget nih kayaknya juga kayaknya misalnya diajak ngobrol gacor nih atau pede gak punya malu ya itu gak gitu juga gitu tuh karena itu tadi tetap apa ya tetap saya punya kebutuhan ekspresi di panggung di panggung sebagai medium dan kemudian apa ya di realitas sehari-hari kita seperti apa ya beda gitu tuh oke gak serta-merta saya jadi gak punya malu dan sebagainya oke yang pasti yang pasti inilah karakter sesungguhnya gitu kan that's right that's right oke nah kalau tadi di sosmed ini kan sudah banyak nih performenya gitu kan kalau yang live sendiri sering juga live sendiri maksudnya melakukan pertunjukan langsung melakukan pertunjukan langsung gitu dibilang sering ya gimana ya atau undangan gitu kalau untuk saat ini khususnya di Cirebon jarang bisa dikatakan jarang dulu ketika di Jogja sering sering banget tapi begitu di Cirebon mungkin pertama saya masih merabah-rabah dan kemudian juga karena bentuk pertunjukan saya yang berbeda dalam arti kata khususnya di kota Cirebon jadi akhirnya ya apa ya bukan susah tapi ya jadinya jarang event-event tertentu aja bahkan gitu oke tapi pernah pernah gak sih maksudnya menawarkan diri atau seperti apa oh enggak enggak pernah sama sekali belum ya saya tampil dong di sini belum tapi belum artinya gini efek dari apa yang sudah disampaikan di sosmed tuh juga tersampaikan ke masyarakat maksudnya ke netizen oh gue lagi butuh performing art nih ah kotak gitu udah nyampe belum sudah sudah banget makanya itu tadi it works bahasa kerennya tuh jadi itu tadi karena apa ya jadi kan itu kan secara secara halus memang perhalus bahwa ini loh saya saya bergerak di bidang seni begini-begini jadi gak yang serta-merta nawarin diri dan lain sebagainya enggak juga jadi dan itu memang berhasil gitu ada orang kemudian lihat saya jadi oh ya misalnya kayak kemarin oh ternyata bisa pantomim coba dong latih anak-anak pantomim atau coba dong pentas disini disini akhirnya ngajar pantomim juga kemarin baru lomba SD yang SD yang oh FL2SN FNS2N S2N ya oke dari SD mana SD Kedawung sama Kartini SD Kedawung sama Kartini kabupaten sama kota wih mantap keren 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 ini ada yang request nih katanya coba dong untuk apa namanya menampilkan berbagai karakter menampilkan berbagai karakter menampilkan berbagai karakter berarti ini larahnya udah acting aduh aduh boleh mulai ini mulai karakter yang paling ini ya yang paling sederhana itu kan orang taunya dari emosi gitu tuh kan ya berangkat dari emosi misalnya periang mas Rian iya betul ih kemarin ketemu dimana di pasar pasar kali tanjung masa sih iya lagi beli soun lupa padahal aku waktu itu lagi beli bonteng timur masa bonteng kayak gitu jelas-jelas soun bentuknya beda atu mas Rian beda beda be jeng kuda itu keren terus misal ada lagi apa ya situasinya apa nih marah marah ya gimana ya saya ini kan ya diundang ke sini itu kan udah jauh-jauh hari ya mas Rian udah jauh-jauh hari tapi gimana ya saya gak ngeliat ada keprofesionalan di sini saya cukup menyayangkan itu yaudah mas jangan marah-marah ya gak gitu gak usah ketawa gitu tuh saya gak seneng ya gimana ya lagi serius terus kemudian ekspresinya ketawa mentang-mentang kita di sini lagi di tempat terbuka dan sedang duduk berdua terus kemudian dengan santai meskipun kamu tahu karakter saya begitu tapi kalau dalam ranah ini saya serius loh mas aku tuh kan cuma bercanda mas bercanda gimana gak boleh apa bercanda kamu datang jam berapa ya saya gak tato meskipun kamu senior ya oke senior broadcasting 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 skill kamu sampai mana sih hah saya lulusan SD loh mas SD SD mantep mantep ada lagi yang apa nangis waduh nangis 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 ya sebenarnya tidak 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 bisa secepat itu kalau untuk emosi yang membutuhkan apa ya keintiman perasaan yang sedalam itu gitu tuh jadi saya butuh waktu kayak misalnya diam dulu begini takutnya buang waktu bukan saya gak bisa loh takutnya buang waktu karena itu harus harus ini harus benar-benar menciwai ya harus apalagi tadi harus mengeluarkan air mata aduh aku aja gak bisa mas bener-bener itu ketawa apa nangis ketawa sama nangis gak ada beda aja ya nah ini ada yang menarik kalau saya boleh boleh ini ya jadi ada apa namanya orang tuh mikir misalnya acting sedih itu ya harus nangis suaranya harus pelan acting marah harus ngamuk-ngamuk mata melotot harus begitu ya padahal kan gak mesti begitu orang marah begini di jam berapa kamu tuh waktu enggak begitu aja tuh udah marah kadang tuh seperti itu iya 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 wow 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 keren 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 nah kalau kita melihat tadi apa yang sudah dilakukan oleh mas ahdi ini adalah sebuah sebuah profesionalitas gitu kan nah bagaimana mungkin yang lain juga netizen ini mau tau bagaimana sih aku bisa melatih diri gitu kan untuk bisa seperti mas ahdi tadi pertama harus cinta dulu dan harus kenal diri kalau saya begini kalau saya ini ada beberapa orang yang gak percaya sama bakat oke katanya keterampiran itu bisa dilatih dan lain sebagainya tapi saya salah satu orang yang percaya sama bakat karena bakat itu kan gift artinya hadiah dari Tuhan nah bakat itu lahir juga dia ada struktur ini bukan saya bicara psikologis dan lain sebagainya karena itu tuh apa ya ada struktur genetiknya yang itu tuh ada di dalam diri kita entah itu misalnya saya sekarang suka kesenian oh ternyata ibu saya suka nih oh ternyata mbah saya suka nih nah akhirnya itu menjadi suatu bakat bedanya saya gampangnya gini orang nyanyi Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku nah orang kalau punya kepekaan nada kepekaan musik itu gampang nyanyi do re mi fa sol asido nah orang yang gak punya kepekaan mau latihan kayak apapun ya bukannya gak bisa tapi akan lebih susah nyanyi anger by Fales Fales ya ya beda sama Iwan Fales ya beda oke 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 artinya memang tadi punya punya keinginan dulu ya ya punya keinginan mengenal kenal diri sendiri dulu setelah tahu oh saya bakatnya disini baru lah oke kita berdalam kalau Mas Adi sendiri waktu tampil pertama kali di depan umum pasti yang namanya orang tampil itu kan kerugi bagaimana caranya menghapus dan menghilangkan kerugi itu nah ini juga yang saya susah jawabnya saya pertama kali tampil di depan umum itu masih inget di Grage Mall dulu masih lagi apa ya masih musim festival band parade band ya dulu saya masih inget bawain dua lagu satu lagu dewa angin dua lagu green day pertama kali saya nyanyi saya tuh diem gini kan gimana lagu angin deh gimana bawain bukan itu raja itu raja angin katakan padanya nah begitu kan saya tuh di ada ibunya teman saya itu kan Adi masa gitu doang gitu terus ya gimana kek oh gak ngarahin gitu maksudnya iya pas lagu kedua barulah saya entah apa ya gak tau dapet dorongan dari mana energi dari mana tiba-tiba saya all out wah belak 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 sampai turun panggung sampai temen saya itu bingung sendiri nah terus ketika habis nyanyi itu ada perasaan kayak lega dan enak dan nyaman gitu dibanding ketika saya nyanyi begini lalalalalala begitu? iya jadi harus gerak ya? iya gak tau nah itu kalau kenapa bisa tampil seperti itu dan bagaimana mengatasi rasa grogi kalau sekarang saya ada apanya ya ada ilmu itu berdasarkan pengalaman tapi kalau dulu ketika pertama kali pengalaman aja gak punya ilmu dari mana gitu loh jadi bener-bener suatu dorongan yang dari dalam yang muncul begitu saja oke tapi menurut Mas Adi sendiri kalau bakat itu bisa dibuat apa memang turunan keluarga gitu iya-iya alamiah alamiah ya itu tadi saya orang yang salah satu orang yang percaya sama bakat jadi artinya bakat itu ya dia bener-bener alami muncul dari diri sendiri oke bukan turunan bukan? artinya tuh artinya dari diri sendiri tuh bener-bener gak ada faktor eksternal misalnya karena latihan dan lain sebagainya bener-bener ya entah itu turunan dan lain sebagainya jadi bener-bener alamiah gitu tuh tapi ada orang tua atau saudara yang juga ada ibu saya ibu saya bukan seniman tapi ya dulu sering cerita lah dulu juga dulu juara baca puisi terus kemudian dulu juga penari terus mbah saya pinter nyanyi ya begitu jadi ada faktor-faktor yang kayak begitu itu gitu loh kalau pun toh orang apa ya mencoba untuk ah saya kayak gak punya bakat nyanyi tapi mau nyanyi lah ya bisa bisa cuma saya yakin hasilnya gak akan sebagus orang yang dengan punya bakat sama lah kayak mas Rian misalnya gak suka matematika yang gak bakat matematika mau kayak apapun juga ya gak pinter-pinter mungkin pinter tapi juga gak akan terus kemudian jadi passion gitu tuh gitu sih nah jadi memang bukan hanya apa namanya tadi belajar tapi memang udah ada bakatnya ya betul yang sudah dibawa sejak lahir betul sekali setuju lah dan saya potong sedikit bakat tanpa latihan dan ketekunan adalah kesiasiaan jadi percuma kalau berbakat tapi ya gak dikembangin gitu oke tapi kalau dari dari mas Hadi sendiri kapan ketahuan bakat itu dari usia berapa inget bakat imajinasi ya soalnya modal seni yang paling besar pengaruhnya itu kan imajinasi ya itu saya tau tuh dari kecil ya karena saya sering apa ya sering mainan tapi gak ada mainannya gitu tuh misalnya kayak main weng 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 gitu padahal gak ada mainannya itu kan juga terus saya sering didongengin gitu tuh itu kan juga menambah asupan asupan imajinasi saya gitu tuh terus saya banyak referensi dan lain sebagainya nah akhirnya ya begitu itu tuh tadi apa pertanyaannya saya lupa kapan ya umur berapa oh iya bakatnya sudah mulai muncul gitu kan ya itu tadi kalau secara sadar itu ya SMA sih oh SMA SMA merasa ah saya bakat sini dan lebih kerasa lagi itu tadi ketika kuliah ketika mencoba ini itu ini itu dan kemudian akhirnya menemukan sesuatu nah baru lebih lebih ngerasain bangetnya saat itu oke kita ngobong bakat akhirnya sekarang sudah sudah mulai berkembang nih kan bakatnya sudah dimiliki nah aku mau nanya juga nih satu lagi nih ya terkait pertunjukan sejauh mana apa namanya penilaian dari Mas Adi ini tentang tepuk tangan dari penonton tepuk tangan dari penonton sejauh mana apa ya sejauh mana maksudnya pentingkah itu atau gue gak gue gak perlu tepuk tangan itu kan namanya biasanya tepuk tangan juga jadi bikin semangat kita untuk tampil dibilang penting ya kadang orang juga itu tadi kayak Mas Rian bilang apa sih gak perlu tuh tepuk tangan gini-gini tapi secara apa ya secara psikologis tuh ada efek dari tepuk tangan itu tadi kita merasa lebih percaya diri kita merasa karena dari dulu tuh kita udah apa ya stigma nya tuh orang tepuk tangan ya berarti pertunjukannya bagus orang di balang sendal ya pertunjukannya belesak nah gitu jadi apakah itu berpengaruh tidak apa ya tidak apa ya tidak menampikan bahwa itu tuh gak berpengaruh bagi saya itu sangat berpengaruh penting banget tapi apakah itu penting banget ya enggak enggak juga tapi ya seneng karena kan sekarang ya anggap lah misalnya saya upload video begitu-begitu-begitu kan ya gak ada yang tepuk tangan tapi apa sekarang tepuk tangannya digital ya jempol ya love ya komen nah nah sejauh ini yang komen-komen di media sosial ditanggapi seperti apa oleh mas Ahdi sendiri ditanggapi oleh saya iya ditanggapi maksudnya kan pasti ada yang baik yang positif maupun yang yang mengkritik dan yang lain-lain ya ditanggapi pastinya seneng karena itu tadi netizen-netizen itu saya anggap sebagai penonton gitu jadi saya anggap itu meskipun bukan di panggung tapi saya anggap pertunjukan karena itu tadi ada yang nonton gitu loh dan ketika ada yang komen artinya kan pertunjukan saya itu memiliki dampak gitu tuh oke kalau zaman sekarang itu kan kasarnya itu kan yang penting berdampak dulu nih ya entah itu mau bagus apa jelek gitu tuh tapi dari dampak itu kan kita jadi oh berarti nih apa ya karya kita tuh apa ya ada efek gitu tuh punya efek gitu tuh artinya gak biasa gitu tuh oke dihargain ya dihargain oleh orang lain oke luar biasa yang pasti pengalaman tadi dari keterangan-keterangan mas Ahdi udah luar biasa mungkin bisa juga menginspirasi netizen semuanya tapi sebelum kita akhiri ini mungkin buat penonton yang suka dengan seni teater atau seni-seni lainnya tapi bingung cara menyalurkan kemampuannya mungkin mas Ahdi punya tips untuk netizen tips yang paling mudah adalah bangun dan keluar bangun dan keluar artinya kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada kita melihat misalnya di kota Cirebon kita seneng teater ada sanggar apa sih di Cirebon teater kalau ada salah satu yang kira-kira pengen didatangin yaudah datangin aja sendirian saya soalnya dari dulu begitu selalu sendirian mencolok kemana-mana nyoba ini nyoba itu termasuk di Cirebon saya ke komunitas Sasa saya ke komunitas ya sendiri-sendirian tidak pernah baturi sih kita sih izin dewekan tidak benar-benar modal sendiri modal nekat jadi ya itu tadi tipsnya percaya pada diri sendiri karena yang bisa apa ya yang bisa ngembangin diri sendiri dan caranya itu tadi coba lihat komunitas di sekitar terus kemudian sekarang media untuk belajar juga sangat amat banyak jadi tidak ada sekarang zaman sekarang ibaratnya apa ya tidak ada alesan untuk bodo sudah tidak ada alesan karena sekarang informasi sudah di mana-mana dan dalam genggaman oke dan kasih tahu dong untuk netizen nih kalau mau lihat video-video Mas Ahdi itu di mana video-video ya apa di bioskop sementara ini sih masih di Instagram karena itu tadi untuk kebutuhan apa ya ya biar tidak sepi-sepi banget lah biar tidak isinya foto muka saya yang misalnya aduh orang bosen buka gak seberapa ya di upload terus ya sudah saya kasih hiburan lah jadi bisa lihat Instagram kalau YouTube dan sebagainya sudah banyak yang menyarankan cuma kan kalau YouTube saya pengennya yang lebih prepare gitu kan ya secara apa sih bahasanya perfilman tuh apa lang alat-alat tuh gear dan kayak gitu lah maksudnya tuh lah oke iya 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 at Ahdi Saka S-A-K-H-A oke at Ahdi Saka untuk melihat video-video beliau ini ya terima kasih banyak Mas Ahdi sami-sami sukses selalu sehat pastinya terus ber apa namanya berproduksi reproduksi reproduksi untuk seni iya kan reproduksi bukan reproduksi hati-hati berkarya berkarya iya kan dan semuanya lah amin rezekinya juga akhirnya yang ikut amin ya Allah itu yang paling dibutuhkan oke itu dia perbincangan kita dengan Mas Ahdi Saka yang memiliki banyak karakter dan juga bisa apa namanya punya juga karya seni yang sangat luar biasa dan sekali lagi tetap saksikan Dialog Podcast jangan lupa untuk subscribe like share and comment keep positive and stay humble